Intro Halo apa kabar semua Senang sekali saya Rini Ayu Ningitias dapat mencumpai kembali Dalam program kesiangan kita Dokterku Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FMV Tridu Bandung dan 95,7 FMV Tridu Semarang Seperti biasa selama 1 jam ke depan Kami akan menjadikan informasi seputar kesehatan Anda Dan tema kita hari ini sangat unik gitu ya Yaitu mengenai hajin sanitasi pangan siap saji Bagi Anda yang penasaran ingin tanya langsung silakan di 021-2520-666 Atau mention pertanyaan Anda via Twitter di at El Sinta TV Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya Dan hari ini untuk pertama kalinya gitu ya Kita kehadiran dengan Dokter Diki Alsadik Beliau adalah Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Kita setiap dulu Dokter Diki yang sudah hadir di samping saya tentunya Selamat pagi Dokter Diki, apa kabar? Selamat pagi, hari ini kabar baik Kabar baik Alhamdulillah Insya Allah aku juga kabarnya Alhamdulillah baik begitu ya Dok ya Hari ini gitu ya yang cerah ini begitu ya Dokter Mau bagi-bagi ilmunya nih Kalau tadi ada dimpil gitu ya bagi-bagi sendel kefehatan Kalau sekarang dokter bagi-bagi ilmu ya Dok ya Seputar hijin sanitasi pangan siap saji Nah ini kan tema yang sesuatu yang baru juga sih kalau untuk orang-orang awam gitu ya Dok ya Tapi kalau memang yang bergerak di bidang mungkin usaha kuliner gitu ya Atau yang memang memperhatikan bidang kesehatan tentunya ini ilmu yang bukan sesuatu yang baru sih gitu Makanya dokter nih kesempatan dokter Diki nih untuk bagi-bagi ilmunya nih karena sesuatu yang baru Apa sih yang dimaksud dengan hijin sanitasi pangan siap saji Apa satu-satu dulu deh hijin dulu disini pengertiannya apa Sanitasi juga biasanya air gitu ya Dok ya Nah ini untuk pangan siap saji nih Jadi lebih ke bidang usaha atau ibu rumah tangga juga kan ini penting juga untuk diketahui dokter Kira-kira kenapa sih dokter mau bahas ini selama kurang lebih satu jam nanti Silahkan dokter Ya terima kasih Mbak Rini para pemirsa sekalian Mungkin kalau per definisi kita langsung gabungin aja ya kali ya Hijin sanitasi pangan siap saji Oke digabung ya dok ya Oke kita gabung aja Jadi hijin sanitasi pangan itu merupakan upaya kita gitu ya Terutama mungkin tadi yang Mbak Rini bilang mulai dari pengusaha restoran, kafe Kemudian juga mungkin ibu rumah tangga yang mungkin dagang kecil-kecilan gitu ya Atau yang lagi mau bikin pesta hajatan gitu ya Semuanya nih ya Jadi adalah upaya kita secara proaktif untuk mengendalikan faktor-faktor resiko Akan terjadinya kontaminasi terhadap makanan, minuman yang kita produksi Jadi segala faktor-faktor yang beresiko itu baik yang berasal nanti dari bahan makanan itu sendiri Dari tempatnya gitu ya Kalau tempat kalau di restoran itu kan ada mulai dari penyimpanan, chillernya gitu ya Kemudian juga bisa dari tempat proses masaknya di kitchen gitu Atau di tempat penyajian atau di dining hallnya gitu ya atau di tempat penyajian Atau di tempat pesanan apabila itu dari catering Mbak Rini gitu Nah kemudian tadi sudah dua ya dari bahan makanannya, dari tempatnya Kemudian juga dari orangnya, nah orangnya itu kita sebut food handler ya Food handler Food handler atau penjama makan Penjama makan Jadi mungkin penjama makan itu apa sih ya itu orang yang mulai dari yang ikut menyimpan bahan makanan Kemudian bisa saja di proses masaknya itu ada chefnya, ada cooknya gitu ya di dapurnya gitu Kemudian sampai yang ngoplos kopi misalnya di cafe seperti barista Itu juga food handler atau penjama makan Oke Juga bisa juga wetters yang menyajikan Menyajikan Nah itu juga kita sebut food handler Oke Juga mungkin ibu-ibu yang mungkin punya kantin gitu ya Ibu-ibu yang dagang makanan kecil-kecilan itu juga kita bisa sebut penjama makan Atau food handler juga Karena nanti dia kan ada yang proses masak di situ juga, menyajikan juga Nah setelah tadi bahan makanannya, tempatnya, orangnya Itu harus kita kendalikan hajin sanitasinya Kemudian juga alatnya Nah alatnya itu ada alat masak, ada alat makan gitu ya Nah alat masak, alat makan, apalagi alat makan ya itu harus hajin Jadi hajin sanitasi itu harus, semua itu harus kita kendalikan Oke Kebersihannya terutama Sebenarnya alhamdulillah banget ya ini kan kalau ikut kursus-kursus atau training seputar usaha kuliner ini bayarannya mahal nih biasanya gitu Tapi kalau ini Ya ada yang mahal Ada juga sih Pokoknya keluar biaya lah Iya keluar biaya lah Tapi kalau ini kan dokter bagi-bagi ilmunya terus kita dapet free gitu ya ilmunya gitu alhamdulillah nih dok ya Jadi ini sebenarnya pada kata kucinya tadi aku tangkep nih ini upaya preventif, promotif gitu ya dok ya Supaya mengendalikan faktor-faktor resiko supaya bahan makanan nih yang nantinya udah diprotes segala macam disajikan kepada yang makan nanti itu dalam kondisi yang sehat, bebas dari penyakit supaya yang makan juga aman gitu ya dok ya Gak terkontaminasi dengan bahan makanan yang tadi udah, maaf ya kalau yang pengolahannya kurang bersih, kurang hajin tadi kan bisa aja terkontaminasi apa, apa sih biasanya apa virus bakteri Bakteri sih kebanyakan Jadi keracunan misalnya atau apa, banyak deh ya kasus-kasus yang sering kita baca-baca juga nih di internet kek atau nonton di TV segala macam Jadi fokusnya itu adalah begini ya dok ya, makanannya terus juga food handlernya terus kemudian tempatnya juga gitu ya dok ya Atau apalagi sih yang jadi lebih ke kalau di TV kan ada pre-produksi gitu ya terus kemudian pada saat produksi itu sendiri dan juga nanti pasennya seperti apa postnya gitu ya, ini jadi mirip-mirip seperti itu ya dok ya Betul, jadi yang pasti itu hanya empat sih, empat komponen tadi aja itu yang mungkin saya ulang lagi bahan makanannya, alatnya, alat masak, alat makan, peralatannya tulusnya gitu ya Kemudian orangnya si food handler tadi itu harus diperhatikan sama tempat, itu aja, empat aja yang harus kita jaga ya Kenapa sih ini penting sekali untuk dibahas, apakah memang tadi ya aku bilang banyak nih sering baca denger ada yang diare lah gitu ya Atau mungkin tiba-tiba mual muntah, bahkan sampai ada juga yang maaf dirawat gitu ya Karena ternyata karena makanan yang dia makan tuh kurang sehat atau sudah terkontaminasi tadi atau sudah tercemar dengan sesuatu yang katakanlah bisa membahayakan tubuhnya gitu ya Betul, betul, jadi Mbak Rini dan Pemirsa dalam memilih makanan selain bergizi ya nutrisinya baik gitu ya, makanan itu juga harus yang sehat juga, juga harus bersih dan aman gitu Jadi kadangkala kita melihat, oh ini udah bergizi nih, tetapi belum tentu makanan itu diolah secara aman, secara secure gitu ya Oke Nah ini mungkin banyak juga beberapa masyarakat di Jakarta ya, terutama mungkin di anak-anak sekolah gitu ya Anak-anak sekolah suka jajan ya Nah kadang-kadang mereka taunya kalau anak kecil itu taunya, oh yang penting enak, murah gitu ya Menarik juga di mata gitu ya Nah tetapi mungkin kita himbau gitu kepada masyarakat agar memperhatikan bagaimana nanti anak-anak kita itu dalam mengkonsumsi makanan Carilah makanan-makanan yang mungkin bisa saja murah tetapi cari makanan yang memang dijajakan oleh pedagang-pedagang yang sudah memperhatikan hajin sanitasi gitu ya Jadi dia sudah perhatikan bagaimana kebersihannya, kemudian nanti bagaimana dia dalam pemilihan makanannya juga gak sembarangan gitu ya Jadi harus diolah dulu agar makanan itu menjadi sesuatu produk makanan yang aman untuk dimakan Jadi sebenarnya lebih untuk menimbulkan kesadaran di orang-orang yang bekerja di bidang kuliner tadi sih ya Kuliner tadi, betul Oke, soalnya kalau anak-anak kan mungkin kalau di luar pengawasan orang tua atau guru gitu ya kan bisa saja dia punya inisiatif untuk yang namanya jajan gitu kan ya Terus belum terlalu paham gitu mana yang bersih atau mana yang kurang bersih gitu ya Kan biasanya anak-anak bisa saja gitu kan lepas dari pengawasan gitu ya dok ya, tidak disengaja loh gitu ya Kalau orang dewasa kan sudah tahu, sudah bisa membedakan jajan di tempat yang atau makan siang gitu Atau mungkin bakal dari rumah deh gitu ya, jadi sudah bisa memilah-milih begitu ya dok ya Makanya kita juga himbau juga ke pedagangnya gitu ya Begitu ya maksudnya Jadi kalau dia akan menjajakan makanannya itu, sasarannya adalah anak kecil, anak sekolah Nah mungkin dari dianya juga harus sadar juga gitu hari ini Bagaimana nanti dia membuat makanan atau minuman ketika dia akan dagangkan ke customer-nya yang mungkin anak sekolahan gitu ya Dia juga memperhatikan hal empat yang tadi tuh Oke, sebenarnya kalau udah masuk ke kebijakan pemerintah misalnya, ada aturan yang memang mengatur itu gitu ya dok ya Ini kan kalau udah di restoran atau mungkin di usaha-usaha yang memang ada izin usaha gitu ya dok ya Itu kan biasanya udah memang harus, itu rules yang memang harus dipatuhi ya dok ya Demi menyajikan makanan yang tadi yang aman, sehat, seimbang izinya gitu untuk pelanggan konsumen gitu ya dok ya Tapi kalau yang banyak juga kan yang tidak, apa ya istilahnya, pedagang-pedagang yang ya gitu kan Masih belum standar ya Nah itu bagaimana tuh dok, sebenarnya ini udah ada rules-nya juga kan, peraturan undang-undang gitu ya Iya betul, kebijakan kami di DKI Jakarta adalah kita kalau sasarannya adalah pengusaha kuliner itu di level restoran, di level cafe gitu ya, rumah makan atau catering Kita harapkan para pengusaha-pengusaha kuliner ini itu mengurus sertifikat laik sehat, atau kita sebut SLS gitu ya Karena biasanya di kalau suatu restoran itu sudah punya TDUP atau tanda daftar usaha pariwisata Biasanya itu nanti secara paralel juga mereka harus mengurus sertifikat laik sehatnya ya bagi pengusaha-pengusaha untuk makanan siap saji ya di level restoran, cafe, catering gitu Nah biasanya nanti para pengusaha ini nanti kami minta sesuai dengan peraturan gubernur nomor 24 tahun 2015 ya, peraturan gubernur DKI Jakarta nomor 24 tahun 2015 Dimana nanti para pengusaha kuliner ini itu melatihkan dulu ya, sebelum mereka mengajukan permohonan untuk mengurus sertifikat laik sehat kepada PTSP-PTSP di unit tingkat kecamatan yang ada di Jakarta Mereka biasanya kami Himo untuk mengirimkan satu food handlernya atau penyawa makanannya, ikut kursus dulu tuh tentang hajin sanitasi Training lah ya Training dulu gitu ya, kebetulan kami juga ada kemitraan dengan lembaga-lembaga asosiasi untuk pelatihan hajin sanitasi pangan ini Nah nanti setelah itu nanti bisa kita keluarkan sertifikat untuk kursus tadi terkait dengan hajin sanitasi bagi si food handler yang sudah ikut kursus tadi oleh Dinas Kesehatan DKI Nah nanti sertifikat itulah yang nanti dilampirkan oleh pengusaha-pengusaha kuliner tadi untuk mengajukan permohonan kepengurusan sertifikat laik sehat bagi restorannya bagi cafe-nya atau cateringnya Jadi ada istilahnya sertifikat layak sehat gitu ya Supaya kan konsumen jadikan oh percaya tadi gitu ya Almani sehat gitu kan Gak membahayakan tubuhnya gitu ya Atau tadi terancam dari berbagai macam penyakit gitu ya dok ya Baik dokter, kita jeda dulu sebentar Nanti dilanjutkan kembali perbincangan kita lebih dalam lagi Mungkin nanti ada bantuan slide juga ya Dan juga ada sesi tanya jawab pertanyaan dari sosial media ya dok ya Ditahan dulu sebentar, kita istirahat terus jenak ya Baiklah pebersah pendengar, jangan kemana-mana tataplah bersama kami Kami akan kembali sesaat lagi Y登録ổng